. Bulan Bakti Polri Sambut Hari Bayangkara, Polres Simalungun salurkan 1.100 paket sembako. MSTP melaporkan dari Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Polres Simalungun melaksanakan kegiatan Bulan Bakti Polri Presisi Eksternal dalam bentuk bakti sosial dengan melepas rombongan personel untuk menyerahkan bantuan sembako sebanyak 1.100 paket kepada masyarakat kurang mampu di wilayah Kabupaten Simalungun, pada hari Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Penyaluran paket sembako itu pun dilepas secara langsung oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald F.C. Sipayung, SHSIKMH bersama para pejabat utama Polres Simalungun, Wakil Ketua serta pengurus Bayangkari Cabang Simalungun, dengan para tokoh agama dan masyarakat lainnya. Kapolres Simalungun, mengatakan paket sembako itu disalurkan kepada pengurus Panti Asuhan, Pondok Pesantren, Komunitas Becak Bermotor, Bilal Mayat, penggali kubur dan rumah-rumah ibadah. Paket sembako yang disalurkan ini sebagai bentuk kepedulian kepada masyarakat dalam rangka Bakti Polri Presisi menyambut Hari Bayangkara ke-77, katanya. Semoga bantuan yang disalurkan ini dapat bermanfaat serta kehadiran Polres Simalungun benar-benar dapat dirasakan masyarakat, harap AKBP Ronald. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka pelayanan Bakti Polri Presisi kepada masyarakat TMT, tanggal 1 Juli tahun 2023, guna menyambut peringatan Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Kegiatan yang dilaksanakan di halaman Masjid Awal Dame Raya, Nagori Bahapal Raya, Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun ini dihadiri oleh Kapolres Simalungun AKBP Ronald FC Sipayung SHSIKMH beserta rombongan PJU Polres dan pengurus Bayangkari Cabang Simalungun. Selain itu, hadir juga Kasat Reskrim Polres Simalungun, Kapolsek Raya, Pangulu Terpilih Bahapal Raya, Kasipropam Polres Simalungun, Wakil Ketua dan Pengurus Bayangkari Cabang Simalungun, masyarakat penerima bantuan, dan personel Polres Simalungun lainnya. Kegiatan ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera dan terbebas dari kemiskinan. Polres Simalungun berkomitmen untuk terus membantu masyarakat yang membutuhkan dan memberikan layanan terbaik dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada kesempatan itu, mewakili masyarakat Kabupaten Simalungun Toko Agama Kecamatan Raya Ahmad Sinaga, mengapresiasi bakti sosial yang digelar Polres Simalungun Polda Sumut dalam menyambut Hari Bayangkara ke-77 tahun. Semoga polisi tetap di hati rakyat dalam memberikan rasa keadilan, manfaat dan kepastian hukum. Pungkasnya. Sab Muhardi mengabarkan, Senin, tanggal 19 Juni tahun 2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.